Suara mem terdengar jelas kah? Jelas! Jelas! Silahkan duduk manis menjauh dari layar, enggak pencet-pencet gini. Memang selihat ada yang tangannya ke layar, sentuh-sentuh layar. Duduk manis, tangan tidak ada sentuh layar. Buku agama aku, enggak ada. Kan enggak ada di rumah, mem. Oke, sudah. Jauh dari layar yang ada, pegang buku tematiknya. Pegang buku tematik. Nih, pegang buku tematiknya ya. Buku tematiknya yang dipegang, jangan dipegang layarnya. Kecuali, enggak ada deh kecuali, karena mem suruh mic-nya dibuka ya. Mem suruh mic-nya dibuka supaya langsung jawab. Oke, hari ini kita masuk ke subtema tiga. Semua buka bukunya subtema tiga. Ayo, halaman berapa? Ayo. Halaman 111. Bermain di lingkungan sekolah. Bermain? Oke, nikmatilah. Jadi, kita rasa kalian baru bisa cerita nanti. Kalau dulu kami pernah sekolah online, pasti orang yang enggak pernah seperti ini akan bingung. Sekolah online itu seperti apa? Orang taunya sekolah di sekolah, sekolah online. Nah, kalian nanti mendatang akan bisa cerita online itu seperti ini, seperti ini. Karena tidak semua orang bisa cerita. Oke, nikmati saja. Ini masih keadaannya. Mem nomornya 121. 111 sayangku. 111. 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 121. Itu saja Tuhan. Terima kasih. 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 Apa? Ngapain? Ngapain mereka bertiga? Bermain kelereng Bermain kelereng Oke, next Nomor dua, nomor dua DJ, silahkan baca nomor dua DJ Motor, tali, dis, kanan Siapa? Siapa tadi yang sebelah kanan? Siti 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 Siti, next, Shine, nomor tiga, Shine Nomor tiga, Kak Ini kan tadi cerita Dayu Dayu ngapain, Shine, Dayu ngapain? Yang ini, tadi kan ada satu orang baca siapa saja yang bermain motor tadi Nah, kan yang bermain ini tuh Oke, sekarang dilanjutkan oleh Rosy Rosy, nomor empat Rosy, nomor empat Cerita, ini teks tersebut dengan bahasa Empat, empat, empatモt Empat, empat Rosy Empat, masih empat Masih empat Kegiatan bermain motor Ada bermain klereng, ada main lompat tali, ada main estafet, air. Itulah kegiatan yang ada di cerita tadi. Oke, sekarang. Sekarang, coba lihat kita masuk ke halaman 115. Itu siapa yang keritingnya? Yang keritingnya siapa? Edo. Itu siapa temannya? Deni. Deni, Edo. Lihat di halaman 116 ada cewek. Siapa cewek itu? Me. Ceweknya si Me. Dayu dan Me. Yang siapa? Dayu. Yang satu Me ya. Oke, sekarang. Sekarang Me mau. Si Niko. Niko, kamu nanti jadi Edo. Kamu jadi Edo ya. Di halaman 115. Kamu jadi Edo. Mak, kamu jadi Beni. Kemudian, Selin jadi Mei. Oke, Selin jadi Mei. Sudah? Silahkan. Bagus, yang benar di sini. Bukannya aneh. Dan sekalian kepatahkan tanganmu. Ayo, mulai dari Beni duluan. Beni, kamu masih ingat? Ayo, Beni. Masih ingat kamu menutup paragraf. Ayo, Beni. Ayo, Beni. Beni, Beni. Oh iya. Berapa orang? Oh iya. Berapa orang yang bermain keren ya. Oke. Lanjut. Seorang. Oke. Lanjut lagi. Mei, siap-siap Mei ya. Mei udah mau masuk nih. Edo. Bagaimana ya caranya membagikanmu. Jadi, 6 buntir. 6 buntir. Butir, butir sayang. 6 butir. 6 butir. Jangan buntir. 6 butir. 6 butir. 6 kelereng kepada 3 orang agar setiap orang. Dapatkan kelereng sama banyak. Oke, Mei. Caranya setiap anak diberi satu. Kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang satu hingga habis. Oke. Ayo. Pengurangan berulang. 6 kurang 3. Mei. Mei itu. Mei yang jawab pengurangan berulang sama dengan. Nanti kalian berdua jawab. Karena Mei melakukan dua kali. Itu nanti dijawab sama Edo sama si Beni. Mei dulu. Ayo, Mei. Pengurangan berulang. Pengurangan berulang. 6. 6 kurang 3 kurang 3 sama dengan 0. Sama artinya. Sama artinya. Sama artinya. 6. 6. Dibarung. Dibarung. Sama dengan 2. S2. Oke, kalian berdua. Edo dan Beni. Edo dan Beni. Karena Mei. Karena Mei melakukan dua kali pengurangan. 6 kurang 3 kurang 3 jadinya 0. Jadi setiap siswa mendapatkan dua butir kelereng. Sekarang. Sekarang. Berdua, berdua. Berdua. Beno, Beni dan Edo. Sekarang. Sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih, Mei. Sama-sama, Beni. Edo. Oke. Perhatikan. Perhatikan ya. Tadi ditanya sama mereka bagaimana caranya melakukan. Bagaimana cara bagi 6 butir kelereng ini kepada tiap orang. Orangnya cuma ada tiga. Orangnya cuma ada tiga. Mem punya 6 butir kelereng. 6 butir kelereng. Mem mau kasih sama Celine, sama Mark, sama siapa tadi lagi. Sama Niko. 6 butir. Jadi Mem kasih dulu. Ini 1 butir untuk Celine. 1 butir untuk Niko. 1 butir untuk si Mark. Sisa kelereng saya berapa lagi? 3 lagi kelereng saya. 3 sudah saya bagi. Baru saya bagi lagi yang 3 ini. 1 untuk Celine. 1 untuk Mark. 1 untuk Niko. Jadi berapa kali saya membagi mereka? 2 kali saya bagi mereka. 2 kali saya bagi 1. 1, 1, 1, 1. Bagi lagi ke 1 ini. Habis kelereng saya. Saya sudah bagi ke mereka 2 kali. Maka 6 dibagi 3. Dibagi ke 3 orang itu. Hasilnya 2 kali saya bagi. Jadi hasilnya 6 bagi 3. Sama dengan 2. Pelan-pelan nanti pasti bisa. Oke sekarang kita lihat. Halaman 117. Ada sebanyak 8 gelas air. Lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 gelas air dibawa 2 orang. Dibawa sama 2 orang. Orang ini berdua yang bawa 8 gelas air ini. Kira-kira jika setiap orang membawa gelas yang sama. Berapa gelas yang akan dibawa setiap orang? Oke. Mereka berdua jalan nih ke ruang tamu. Dia bawa dulu 1. 1. Ini dia bawa. 1. Lalu dia bawa lagi. Sekali ya. Sekali. Dia bawa lagi. 1, 1, 2, 2 kali. Lalu dia bawa lagi. 1, 1, 3 kali. Lalu dia bawa lagi. 1, 1, 4 kali. Jadi kalau 8 gelas air dibawa 2 orang. Berapa kali mereka membawanya satu-satu? Berapa kali? 4. Hah? 2 kali? Lihat nih. Ini mereka 2. Mereka mau bawa gelas. Dikasih dulu. Nih kamu bawa 1. Bawa 1. Oke, 1 kali ya. Oke. Nih kamu bawa 1. Nih kamu bawa 1. 2 kali. Oke. Nih kamu bawa 1. Nih kamu bawa 1. 3 kali. Nih bawa lagi 1 lagi. Bawa 1 lagi. 4 kah? 4 lagi. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Karena dikurangi. Lihat nih. Kurang 2, kurang 2, kurang 2, kurang 2. Berapa kali 2-nya dikurang? 4 kali. 8 dikurang 2, kurang 2, kurang 2, kurang 2. Minggu lalu kita belajar perkalian itu adalah penjumlangan. Ditambah, ditambah, ditambah. Sekarang kita belajar pembagian itu adalah penukurangan berulang. Dikurang berulang-ulang. 8 dikurang 2, 1 kali. Dikurang 2, 2 kali. Dikurang 2, 3 kali. Dikurang 2, 4 kali. Maka 8 bagi 2, karena 4 kali dia dikurang. Jawabannya sama dengan 4. Oke. Sekarang kita masuk. Masih ada yang touchscreen-touchscreen. Masih ada yang sentuh-sentuh layar. Mem, lihat dari sini. Ya. Kita ikut ya. Pelan-pelan ya sayangku ya. Kita masuk ke soal di halaman 180. Yuk. Lihat. Ada 18 bola bekel. Mem, tidak ada yang membahas. 18 bola bekel ini mau dibagi kepada 6. Maka kita kurangi. 18 kurang 6. 6. 18 kurang 6 berapa? 12. Oke. 12 dikurang lagi 6 berapa? 6. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Jadi berapa kali 6-nya dikurangi? Lihat. 6-nya dikurangi berapa kali? 1, 2, 3. Karena 6-nya dikurangi 3. Maka 18 dibagi 6 sama dengan 3. 3 kali dia dikurangi. 18 bola ini dibagikan kepada 6 orang. Bagi nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sudah sekali dibagi. Masih sisa 12 lagi. Bagi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 2 kali dibagi. Masih sisa 6 lagi. Sisa 6 lagi. Bagi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habis bola bekelnya. Sudah habis bola bekelnya. Berapa kali tadi mereka dibagi? 3 ya. 3 ya. Maka jawabannya 3. Oke. Kita lanjut. Sudah. Kita masuk ke halaman 119. Itu contohnya. Itu contohnya. 4 bagi 2. 4 dibagi 2. 4 dikurang 2. 4 dikurang 2. Sisanya 2. 2 dikurang 2. Sisanya habis. Jadi 4 bagi 2. Dilakukan 2 kali pengurangan. Maka. Oh sorry. Ini salah. Ini salah. Kenapa jawabannya 3? Ini 2 ya. Jawabannya 2 ya. Sama dengan 2. Ini bukan 3 tapi 2. 4 bagi 2. 1, 2. 2 kali dia dikurang 2. Jawabannya ini 2. Bukan 3. Oke. Kita masuk ke nomor 2. 8 dikurang 4. 8 dikurang 4 sama dengan 8 dikurang 4. 4. 8 dikurang 4. 0. Habis. Berapa kali dia dikurang 4? 2 kali. Jawabannya 2. Sama. 9 juga gitu. Kamu punya 9. Kamu punya 9. Dibagi 3. 3. Sekali. 3. 2 kali. 3. 3 kali. 3 kali dia dibagi ya. Dikurang 3. Dikurang 3. Dikurang 3. Makanya jawabannya 9 dibagi 3. Sama dengan 3. Ini masih lemah ya. Aduh. Bu. Saya ini enggak ada kotoran. Aduh. Ini kan lebih 4 bagi 2. 10 bagi 5. 10 bagi 5. Ini lah. Saya ini enggak ada kotoran. Ini 10. Kemudian dikurang 5. Sekali. Dikurang 5. 2 kali. 10 dikurang 5. Sisanya 5. Kurangin lagi 5. Habis. Sudah habis dia dibagi. Jadi 10 bagi 5 adalah 1. 2. Ada jawabannya 2. 2. Ya. Sekarang 12. 12. Kira-kira 12. Dikurang 4. Ada 12. 12. Saya kasih tambahan ini. 12. Kurang 4. Sekali. Kurang 4 lagi. 2 kali. Kurang 4 lagi. 3 kali ya. Maka habis 12. Ini 12. 10 jarinya men ditambah 2 ini. 12 kan. Lalu kita kurangi 4. 1, 2, 3, 4. 4. Satu kali. Sisa dia berapa? Sisa 8. Kurang lagi 4. Nah. 2 kali. Kurang lagi 4. Ini. Kurang lagi. Habis. Berarti ada berapa? Ada 3. 3. Pelan-pelan ya. Kalau masih pemula, masih belum lancar, boleh pakai lidi. Pakai lidi. Ambil 12 lidi, baru bagi dia. Bagi 4, bagi 4, bagi 4. Baru lihat ada berapa kelompok. 3. Kalau yang punya ini, yang punya hitung-hitungan yang sampai 100 itu boleh juga. Itu alat bantunya ya. Jadi nanti dia buat 10. Buat 10 kalau bagi 5. 5. 5. Hitung-hitungan loh yang ada, yang apa namanya itu. Kayak semua itu loh. Kayak semua yang ada 100. Nah itu boleh alat bantunya untuk bagi-bagi ya. Kalau punya itu. Kalau enggak punya juga pakai lidi. Pakai lidi boleh. Kalau enggak pakai kore api atau tusuknya. Boleh. Bagi-bagi ya. Itu alatnya. Oke, next. Kita masuk ke halaman 119 yang di bawah. Ini sama seperti kemarin yang perkalian. Lihat. Ini pembaginya. Ini pembaginya. Ini jawabannya. Lihat. DJ, DJ. Jangan dipenceti semua DJ. Kenapa DJ mau minta remote control? DJ mau ngapain minta remote control? Enggak boleh. DJ perhatikan ya. Sudah ada minta-minta remote-remot. Oke. Di layarnya mem itu kelihatan loh. DJ lagi kelihatan apa? Enggak perhatikan. Mem kelihatan. Semoga kita buka di layarnya ya. Oke. Silahkan buka kameramu DJ. Mem enggak lihat kamu lagi ngapain. DJ buka kamera. Ada rusak apa? Kalian baru bisa pembagi. Oke. Dengar. Kalau dia sudah dibagi dua. Lihat. Sepuluh. Dibagi dua. Berarti dia dua kurang dua, kurang dua, kurang dua, kurang dua. Berapa kali dia dikurang dua? Lihat. Satu. Dua, tiga, empat, lima. Berarti ada lima kali dia dikurang dua. Jawabannya sama dengan lima. Oke. Nah, sekarang delapan. Delapan. Dikurang dua, dikurang dua, dikurang dua, dikurang dua, dikurang dua, ada berapa kali? Satu, dua, tiga, empat. Ada empat kali. Makanya delapan dibagi dua, ada empat kali dia dikasih. Sama kali kasih, dua kali kasih, tiga kali kasih, empat kali kasih. Ada saya punya delapan kue. Saya bagi sama anak saya dua orang. Pertama saya kasih, ini satu, satu kuenya, sekali. Ini satu, satu kuenya, dua kali. Ini satu, satu kuenya, tiga kali. Ini satu, satu kuenya, empat kali. Maka delapan bagi dua, jawabannya empat. Dikurangi dia, berkurang kue saya, berkurang, berkurang selama empat kali. Maka jawabannya lapan bagi dua, empat. Kemudian enam. Nih, enam kuenya mem. Memo kasih sama si Niko sama si DJ. Nah Niko, nah Nije. Sekali. Nah Niko, nah DJ, dua kali. Nah Niko, nah DJ, tiga kali. Makanya enam bagi dua, sama dengan tiga. Tiga kali mem kasih sama mereka berdua. Dengan jumlah yang sama. Satu kue, satu kue. Niko satu, DJ satu. Niko satu, DJ satu. Tiga. Tiga kali mem kasih mereka, nah kue, nah kue. Gitu ya. Jawabannya tiga. Sekarang empat. Kuenya empat. Mem punya kue empat. Memo bagi sama Tania, sama Andrea. Oke, lihat. Mem bagi Andrea. Nah Andrea, nah Tania. Satu kali, ya kan? Nah Tania, nah Andrea. Dua kali. Jadi mem dua kali bagi kepada Tania dan Andrea. Habis kue mem yang empat. Sudah? Ma'am. Ma'am. Ya. Aku mau pipis. Silahkan sayangku, silahkan, silahkan, silahkan ya. Oke. Oke, satu. Aku mau pipis juga, men. Aku juga, men. Oke, silahkan pipis. Jit, yang mau pipis, pipis dulu. Aku juga mau pipis, men. Ya, silahkan, silahkan. Silahkan ke kamar mandi dulu. Ijin pipis. Ayo, izin dulu. Semuanya istirahat dulu pipis. Ayo, mem tunggu. Tunggu, ya. Nanti pada saat mem, apun, gak ada lagi yang izin pipis dulu sayangku. Ayo, ke kamar mandi dulu. Ke kamar mandi. Aku gak bisa. Aku lagi gak mau pipis, men. Oke, ya. Terima kasih. 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 berapa jalankan tanganmu jalankan tanganmu ketemunya di angka berapa jalankan tiga sama tiga ketemunya di angka ketemunya mereka di angka sembilan maka maka di sini adalah sembilan sekarang kita tes yang ini kita tes dulu yang ini sekarang semua buat tanganmu di angka dua buat tangannya di angka dua di atas di angka dua atas atas angka dua sudah atas tangannya di angka dua yang paling pinggir tanganmu di angka lima angka lima sudah sekarang ketemukan mereka ketemukan mereka ketemukan mereka ketemu di angka berapa satu oh bukan mereka ketemu di angka berapa sepuluh mereka ketemu di angka sepuluh benar jawabannya yang sebelah kiri tangan di angka empat ayo tangan di angka dua dan tangan di angka empat ayo sekarang ketemukan mereka kiri ketemu di angka empat di angka temukan mereka ketemu di angka empat ketemu di angka empat ketemu di angk upRight ya sampai die Lord tu apa sprouts oke sekarang tangan di angka dua tangan dengan 1 ayo ketemu di angka mendengah ep ketemu di angka berapa san 주 Dan di angka 2 Ketemu di angka berapa? 4 Benar ya Benar ya Cara nyarinya ya Oke Sekarang Tabelnya di halaman 87 Sekarang kita mau bagi 15 bagi 3 Cara gampangnya Kamu lihat di angka 3 Cara gampangnya Lihat di angka 3 Di perkalian 3 Yang ada 15 Sudah? Lihat di perkalian 3 Ambil perkalian 3 Tarik Kayak ada 15 Sudah? Sekarang cari pinggirnya Temannya angka berapa? 15 Temannya angka 5 Jadi kalau kita tarik angka 3 Dan angka 5 Temannya angka 5 Sama dengan Kalau kita bagi 15 15 Jari tangan Mem Dua-duanya ditambah Jari kaki Mem Bagi 3 Oke Mem kasih Bagi 3 Angkap ini jari kaki ya Jari kaki dulu Jari kaki Mem kasih sama Whitney Sama Priscil Sama DJ Whitney, Priscil, DJ Udah sekali Ini jari kaki masih ya Ini masih jari kaki Ingat ini masih kaki Whitney, Priscil, DJ Udah masuk jari tangan Sekarang jari tangannya Mem Tadi jari kakinya udah habis Dua kali Whitney, Priscil, DJ Berapa? Tiga kali ya Whitney, Priscil, DJ Empat kali Whitney, Priscil, DJ Mem kasih lagi Berapa kali? Lima Lima Sama kan? Sama kan jawabannya kan? Sama ya Sama cara cepat tadi Cara cepatnya seperti itu Ambil di perkalian Di angkat Perkalian 3 Yang ada 15 Oh, tarik garisnya Sama 15 Berarti 15 Bagi 3 Sama dengan 5 Tiga kali 5 Sama dengan 15 Nanti kita akan belajar itu Kebalikannya Tapi sekarang bagi-baginya dulu Gitu ya Oke, kita lanjut lagi Kita lanjut Nanti kamu kerjakan Main 120 ya Kenapa? Kenapa DJ? Kalau ada ujian Besok Besok-besoknya Minggu depan Ikut Kenapa? Soalnya gampang-gampang Semuanya Apanya gampang-gampang? Soal-soalannya Gak kayak Masa sih gampang-gampang Tadi kenapa Lama DJ-nya menjawab Kalau gampang? Ini lagi belajar kok Lama jawab Oke, nantilah kita bicara Gak soal ya sayangku ya Kita sekarang belajar dulu ya Yang penting kita paham dulu Nanti soalnya akan gampang Kalau kita sudah paham ya Oke Kita lanjutkan Sekarang Kita masuk ke sini Oke Kita masuk ke halaman 122 Sekarang semua buku Halaman 122 122 Sebentar ya Semua lihat halaman 122 Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Anak-anak itu lagi main apa itu? Si Benny, sama Udin main apa? Terima kasih. Terima kasih. Udin main apa? Udin main apa? Udin main apa? Kalau May main apa? May main apa itu si May? May pegang apa dia? May pegang? Balon. May pegang balon. Yang dipegang si Benny itu benda apa? Kenapa lagi jadi patuh? Benny pegang benda apa itu? Benny pegang benda apa? Pegang. 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 Kalau yang May, May pegang benda apa? Kalau May. Balon benda apa? Ada apa dalamnya? Benda dalamnya ya. Oke sekarang. Ada pertanyaan, ada pertanyaan di sini, di dalam balon. Tapi untuk bisa menjawab pertanyaan kamu harus dengarkan cerita men. Sudah? Semua dengarkan cerita men. Supaya nanti bisa jawab pertanyaan ini. Dengarkan cerita yang dibacakan burumu. Oke dengarkan ceritanya. Begini ceritanya. Simak. Simak ya ceritanya ya. Tidak ada ceritanya di bukumu, hanya ada pertanyaan. Supaya bisa menjawab balon-balon ini, kita harus dengar ceritanya. Bisa kedengaran suara Mem ya? Bisa. Oke. Simak baik-baik. Bermain bola kertas. Di lapangan sekolah, Benny sedang... Ben, aku jadi patung lagi Mem. Dari kemarin sampai sekarang tuh DJ. Bisa kedengaran gak suara Mem? Bisa. Oke, Mem tutup video Mem hanya dengar suara Mem. Mem lihat kalian mendengarkan atau tidak. Oke. Kedengaran ya suara Mem ya? Iya. Iya. Kedengaran suara Mem. Supaya si DJ enggak fokus ke patungnya tapi fokus ke suaranya Mem. Oke, silakan perhatikan. Bermain bola kertas. Di lapangan sekolah, Benny sedang asik bermain bola kertas. Aja dong. Bola kertas dibuat dengan cara meremukan kertas bekas. Bagaimana bu, belajar kalau memnya si patung terus. Apa? Sekarang Mem ulangi lagi. Bisa dengar suara Mem, Kak? Iya. Oke. Mem sedang bercerita. Mem sedang bercerita. Artinya kalau teman-teman lain bisa dengar suara Mem, kamu juga bisa dengar suara Mem ya. So, tidak ada yang berbicara. Nanti kalau Mem buka videonya, kamu fokusnya ke freeze-nya Mem. Mem, yang penting kan suaranya kedengaran dulu ya. Jadi silakan dengar ceritanya. Jangan fokus ke patungnya karena jaringan ya. Dengar dulu ceritanya ya. Oke, Mem ulangi lagi. Nanti kalau ada yang masih berbicara, Mem abaikan yang berbicara. Nanti setelah Mem baca soalnya, Mem tanya yang berbicara itu. Karena berarti dia sudah mendengar, makanya dia berbicara gitu ya. Boleh ya? Boleh ya? Mari sama-sama kita menyimak ya, supaya kita mengerti. Oke, bermain bola kertas. Di lapangan sekolah, Beni sedang asik bermain bola kertas. Bola kertas dibuat dengan cara meremukkan kertas bekas. Kertas yang telah dibulatkan akan diikat dengan karet gelang. Kok gak kedengeran lagi? Permainan bola kertas terdiri atas dua tim. Tim yang memegang bola adalah tim yang kalah. Tim yang menang melempar tumpukan bola kecil dengan batu yang lebih besar. Tim kalah harus melindungi batu yang akan disusun oleh tim lain. Beni sedang memegang bola kertas. Ia harus melempar bola kertas ke arah lawannya. Beni melemparkan bola kertas ke arah beberapa lawan yang sedang menyusun batu yang berterak. Salah satu dari tim lawan, Edo, berusaha menyepak bola kertas yang dilemparkan Beni. Jika bola berhasil di sepak, tidak terhitung sebagai keberhasilan bagi tim yang melempar. Oke, itu ceritanya. Sekarang, sekarang kita jawab. Benda apa saja yang ada dalam cerita? Ayo, apa saja? Bola kertas. Bola kertas, apalagi? Apalagi? Batu. Batu. Apalagi? Balon. Tidak ada minyak, tidak ada galon tadi DJ disebutkan. Apalagi? Bola kertas, batu, apalagi? Balon. Tidak ada galon, tidak ada galon DJ. Apalagi tadi? Balon, Edo. Balon. Tidak ada balon. Balon. Tidak ada tadi disebutkan balon. Karet gelang. Tadi ada bola kertas, ada batu, ada karet gelang. Sekarang. Bagaimana cara bingung? Bagaimana cara bingung? Sebentar ya. Ini ceritanya enggak nyambung sama pertanyaannya. Ini bisa mengapa Ini berhasil menggunakan minyak Ini bentuk minyak Ini terutama yang penting Membaca pembelajaran 4 Oke 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 Maafkan Membaca pembelajaran 4 Yang kita harus baca adalah Mengamati benda Kita ulangi ceritanya Ceritanya ternyata berbeda dengan yang Membaca Pertanyaannya ada minyak Oke kita ulangi lagi ya Perhatikan lagi ya Mem tadi sudah masuk ke pembelajaran 4 Sekalinya kita masih di pembelajaran 2 Siap Oke 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 Maafkan Membaca Membaca cerita sekarang kita baca Yang cerita sesuai pembelajaran 2 ini Pembelajaran 2 Mengamati benda Oke sekali lagi Membaca Mengamati benda ya Mengamati benda Beni Mengamati benda Beni melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik Gelas plastik dimirikan Sehingga minyak mengikuti gravitasi Beni memakai pakaian yang rapi Dengan baju masuk ke dalam celana Beni berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya Udin mengamati gasing Udin mengamati gasing Gasing bisa berputar Ada gasing dari kayu dan ada gasing dari plastik Oke pertanyaannya Benda apa saja yang ada dalam cerita Minyak 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 Telan plastik Dan balian Gasing Gasing Dan gasing Bagaimana cara Udin berpakaian tadi? Coba Mark berdiri tolong sayang Mark tolong berdiri sayang Tolong berdiri Ini tadi cara si Udin berpakaian Dia pakaiannya rapi Dia masukkan bajunya ke dalam celana Udin yang lain Rosi berdiri dulu sayang Berdiri dulu sayang Berdiri memoliat Nah begini tadi cara si Udin berpakaian Rapi Niko diri dulu sayang Niko belum memasukkan baju Ke dalam celana Oke sayang berdiri sayang Ini si Udin yang rapi Masukkan DJ Berdiri Nah Udin tadi Seperti ini dia berpakaian rapi Dia masukkan baju Shine berdiri Shine Shine Hilang lagi si Shine Videonya Shine buka dulu Buka videonya Shine Oke Ini Sudah Jadi si Udin berpakaian rapi Dengan cara Memasukkannya ke dalam celana Ya Nih Mengapa Benny berhati-hati Menggunakan minyak Kenapa? Supaya tangannya Tidak bersih Supaya tangannya tetap bersih Supaya tangannya tetap bersih Atau tidak kotor Bagaimana bentuk minyak? Kair Bentuknya 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 tadi seperti apa? Berubah-ubah sesuai Berubah-ubah sesuai Berubah-ubah Sesuai tempatnya Bagaimana tata terti Dalam berpakaian Harusnya kalau kita berpakaian Bagaimana ya? Baju harus Harus dimasukkan ke dalam celana Oke Itu cowok Sekarang saya mau lihat cewek Silahkan stand up Andrea Andrea stand up Sampai kelihatan Oke cakep Andrea mantap Lanjut Tania silahkan stand up Cakep Oke Whitney silahkan stand up Whitney Mantap Oke next Siapa lagi? Priscil silahkan stand up Priscil Oke masuk ke dalam rok Selin silahkan stand up Selin Aduh mem Aku pakai bangkunya tinggi Gak apa-apa Diri di bangku juga gak apa-apa sayang Diri di bangku juga gak apa-apa Kami mau lihat bajunya aja Apakah berpakaiannya? Yes Oke Berpakaiannya bisa ya Berpakaiannya rapi Kalau cowok dimasukkan Kalau cowok dimasukkan Bella Bella stand up sayang Di atas bangku kayak Celine tadi Di atas bangku biar kami bisa lihat Kami belum bisa lihat Ya oke good Ya jadi Tata tertip kita berpakaian adalah Baju dimasukkan ke dalam rok atau ke dalam celana Ya itu ya Lalu menggunakan dasi Itu tata tertip kita pakai Sekarang Mengapa balon bisa terbang? Karena apa? Karena Di dalam Di dalamnya diisi Gas, heli, helium Namanya gas helium ya Di dalamnya diisi gas helium Oke lanjut Nih Ini wujudnya apa ini? Tadi minyak di dalam gelas Wujudnya apa? Sair Sair Gas ya Sairnya Padat Padat Balon wujudnya Gas 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 Oke Oke Sair Padat Padat Gitu deh Sebentar Padat Padahal lima Nkari dulu lagu balonku Padahal lima Kupa warnanya Hijau Tidak Padahal Padahal lima Tidak Padahal Hatiku Terima kasih Padahal lima Padahal lima Sudah kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan Terima kasih. 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 Terima kasih istirahat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. gambarnya. Terima kasih. 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 Mike. terima kasih. terima kasih. roti, ada kucu kaki dian, ada mesbah emas untuk bakar kemenyan. Yang mahasuci ada kotak emas yang dilapisi emas sama dua malaikat yang dilapisi emas. Nama kotak emas itu apa ya? Nama kotak emas itu yang dibilik yang mahasuci itu apa namanya? Namanya tabut perjanjian. Namanya nama kotak emas itu tabut perjanjian. Lanjut. Itu ada lot batu, dua lot batu dan sepuluh perintah Tuhan. Sementara mendengar temannya boleh yang lain bersikap manis ya. Mem lihat dari layar Mem mendengarkan temannya bersikap yang manis ya. Kita sedang dengar teman kita bercerita. Mari kita agai teman kita. Tongkat harun yang berbunga. Abis itu pagar ke abad terdiri dan kema-kema. Sudah Mem. Oke dilanjutkan dengan Selin. Boleh tutup mic-nya. Selin buka mic-nya kemudian ceritakan sayang. Ceritakan gambarnya kepada teman-teman. Ini ada dua men. Satu aja sayang. Satu aja. Satu aja. Satu gambar ke abad. Semuanya. Semuanya. Semuanya diceritakan. Ke abahnya semuanya ceritakan. Berarti dua-duanya ceritakan. Dalamnya sama luarnya. Iya. Mulai dari luar sampai ke dalam. Ayo. Yang pertama ada pintu gerbang. Yang kedua ada mesbah korban bakaran. Untuk membakar domba. Yang ketiga pelataran. Doam berjana pembasuhan. Masuk pintu kema. Masuk pintu kema. Di dalam kaabah. Pintu kema. Ada pelita. Ada tujuh lilin. Ada meja roti. Dua belas roti. Juga masuk langsung ke ruang suci. Masuk ke ruang mahat suci. Ada tabut perjanjian. Di dalamnya ada tongkat harun. Dan tabut perjanjian. Sudah, Mang. Oke. Jadi, dua lo batu dan tongkat harun itu ada di dalam tabut perjanjian. Jadi, dia bukan di luar. Ada di dalam tabut perjanjian. Next, Prisil. Silahkan, Prisil. Yang pertama, ada gerbang. Ada gerbang. Masuk ke ruangannya. Lalu, masuk ke dalam ruangan tempat suci. Oke. Thank you, ya, kak ya. Suci. Ada tujuh kaki dian. Lalu, ada meja tempat dua belas roti. Dan juga ada nesbah emas tempat membakar kemenyan. Lalu, masuk ke ruangan yang kedua. Yang mahasusi. Ada tulis mahasusi. Kotak yang diserapisi emas berisi. Uluk berimpah Tuhan dan tongkat harun. Oke. Next. Sean. Sehan keluar ya. Sean keluar. Shine. Next, Sean. Pertama, ada mesbah untuk korban bakaran. Yang kedua, ada baskom untuk imam-imam membasu diri mereka. Di bilik suci ada tujuh kaki dian. Dan ada dua belas roti. Dua belas roti. Dan ada di bilik mahasusi tabut perjanjian. Sudah. Apa isi tabutnya, Sean? Di dalam tabut itu ada apa aja, Sean? Hah? Di dalam tabut perjanjian itu ada apa di dalam tabut? Tongkat harun sama dua lof batu. Oke. Next. Niko. Silahkan, Niko. Niko. Yang pertama, Pagar Yang Terbuat dari kema. Pintu gerbang. Meshbah korban bakaran. Baskom berisi air. Baskom berisi air. Ketik. Kotak dilapisi emas. Di atasnya ada dua malaikat. Yang dilapisi emas. Di dalam kotak ada dua lof batu. Sepuluh perintah Tuhan. Dan tongkat harun yang berbunga. Kotak ini disebut tabut perjanjian. Oke. Harusnya ini gilirannya DJ. Tapi karena DJ gak buka kamera, Mem, gak kasih kesempatan ke DJ deh. Siapa ya? Semua yang ngumpul di classroom, Mem, sudah sebutkan. Ada yang sudah selesai, Kak? Ada yang sudah selesai? Belum kumpul di classroom? Oh, Bella. Jangan lupa dikumpul ya, Bel, ya. Sama Tania, ya. Oke, silahkan Bella ceritakan. Mem, belum lihat Bella kumpul di classroom. Oke, Bella silahkan bukakan. Ma'am. DJ nanti habis mereka ya. DJ habis mereka. Bella dulu. Bella dulu. Bella DJ nanti ya. Ayo, Bella silahkan, Bel. Buka dulu mic-nya, Bel. Bella buka dulu mic-nya, Bel. Bella gak bisa terdengeran kami. Rosy juga. Mem, kalau gak lihat kan, Mem, gak tahu dia punya atau enggak. Ditutup kameranya, Mem, gak maulah kasih. Ayo. Ayo, silahkan, Bel. Ada pelaninya di atas. Terus tagarnya. Ini untuk membakar koronan. Domba. Ini untuk membasuh tangan para imam sebelum masuk ke mesbah. Di dalam mesbah ada 12 roti. Terus ada api. Dan ini. Terus di dalam kotak ini ada 2 loh batu yang berisi. Ke puluh intah tuan dan Nama kotak itu apa, Bel? Apa nama kotak itu? Yang dibilik mahasuci itu apa nama kotaknya? Nama kotaknya apa? Tabut perjanjian. Namanya tabut perjanjian. Oke, next. Coba yang lain-lainnya dibuka kameranya ya. Rosy, Andrea. Tania sekarang, giliran Tania. Ayo Tania. 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 Sean siap-siap ya Sean. Sean juga udah ngumpul di classroom. Nanti Sean ya. Nanti Sean ceritakan gambarnya. Habis Tania. Selesai Tania, Sean baru di J. Tania silahkan. Yang pertama, ada pintu garbang. Dan yang kedua, mesbah korban bakaran. Dan kolam pembasuhan. Dan pintu kemah. Dan pelita emas. Meja roti. Pintu tirai. Mesbah dupa. Peti perjanjian. Perjanjian. Dan di dalamnya ada lo batu. Sudah, men. Oke, next. DJ silahkan. Eh, Sean dulu. Sean. Sean baru DJ. Ayo. Sean. Kenapa? Apa? Agama. Agama Sean. Agama yang Sean sudah gambar. Ceritakan ke teman-teman. Ayo, tunjukin ke teman-teman. Lalu ceritakan. Ini gambar Kak Abah. Ada. Oke, silahkan ceritakan. Di pintu masuk. Ada. Di pintu masuk ada. Dan ada mesbah, korban bakaran. Ini adalah baskom. Baskom berisi air. Oke. Ini disuji. Oke. Ada apa di dalamnya? Kaki Dian. Lanjut, lanjut. Ceritakan. Ayo. Kaki Dian. Meja roti. Roti. Dua emas. Dan buah malaikat. Dua malaikat. Bilik mahasuki. Kotak emas. Apa nama kotak emas itu Sean? Namanya adalah tabut per. Tabut. Per. Janjian. Iya. Nama kotak itu adalah tabut perjanjian ya. Di dalamnya ada dua loh batu dan tongkat parun yang berguna. Lanjut DJ. Ada dua malaikat. Iya, di atasnya ada dua malaikat. DJ, sekarang DJ. Buka dulu minyaknya DJ. Setelah itu kita akan melihat nisbah di depan pintu masuk. Setelah itu nisbah itu untuk korban bakaran supaya korban bakaran tidak meneluarkan apu. Yang begitu besar dari dalam ini. Yang kedua, kita akan bisa melihat batkom untuk para imam membersihkan tangan mereka sebelum masuk ke dalam keabah. Saat kita masuk ke dalam keabah, kita akan melihat tujuh pagi dian dan dua, dua belas roti. Dua belas roti dan ada nisbah emas yang gelap. Kita akan melihat tujuh pagi dengan emas yang begitu mahal dan di atasnya ada keminyak. Kita masuk ke bilik yang mahasuci. Di bilik yang mahasuci terdapat tabut perjanjian dan malaikat-malaikat itu dilapisi dengan emas. Itu adalah rupu malaikat. Nama kotaknya tabut perjanjian dan ada di dalamnya ada dua loh batu, manah, dan tongkat harun yang berbunga dan gulungan alkitab. Terima kasih. Sama-sama, bagus eh ceritakannya. Jangan ditutup lagi ya videonya ya. Tinggal suka tutup-tutup video aja DJ-nya. Bagus ceritanya. Oke, yang belum ngumpul lagi memlihat Rosi dan Mark. Tapi apakah kalian sudah selesai? Rosi dan Mark sudah selesai nggak? Mark? Mark sudah selesai sama Rosi? Mark? Ya, buka-buka. Oke, kalau sudah silahkan Mark ceritakan. Nanti dikumpul ya. Rosi juga sudah? Oke, Rosi setelah Mark. Rosi setelah Mark. Mark dulu baru Rosi. Ayo silahkan Mark. Jadi, Mem sambil nilai ya. Mem sambil nilai presentasimu tadi. Ayo. Ayo silahkan Mark. Tunggu, Mem. Lagi diambil pokok gambarnya. Oke. Jangan lupa ya. Ini ya tadi belum masukkan ke classroom itu. Bela, Tania, Mark, Rosi. Yang lainnya. Oh, Andrea. Andrea sudah nggak Andrea? Andrea sudah buat gambarnya. Oke. Andrea buat dan masukkan. Nanti pada saat ada lagi pelajaran agama, Mem masih suruh Andrea untuk ceritakan ya. Karena Andrea belum bercerita. Teman-teman yang lain sudah masukkan dan sudah ceritakan. Artinya sudah full. Silahkan Mark. Yang ke satu. Tidak ada. Shine, mundur aja duduknya Shine. Kedengaran kok sama Shine. Mundur aja duduknya, Shine. Mundur duduknya. Jangan terlalu dekat. Mundur. Mundur aja Shine. Mundur duduknya tadi. Sudah cakep itu tadi duduknya mundur. Ya. Gitu aja. Sudah keren. Tidak. 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 Untuk. Untuk. Masih di. Tidak. Tidak. Dan. Di sini ada pintu masuk ruang kecil. Pintu masuk ruang. Dan di sini ada... Ada Algar Dan di Di ruang yang ke satu Tidak tahu Di satu Sudah Kan waktu kamu menggambar Tahu ini yang digambar Ini yang digambar Sudah sekarang mem suruh ceritakan Yang kamu gambar itu Ini ada ini mem Sudah Tentunya kamu menggambarkan Setelah baca Setelah baca buku Baru digambar Oh berarti sudah tahu Ini yang ada Nah ini disini Ini disini Sekarang suruh cerita Oke next Rosy Silahkan Buka micnya Oke Lanjut Lanjut Kalau diwarnai Lebih kelihatan Kayaknya Cik Itu cuma digambar Ayo lanjutlah Sudah Nanti dibaikin Boleh Nanti dibaikin Di halaman Mas Kita dapat melihat Mas Mas Korban Bakaran Lihat aja Gak apa-apa Lihat begini Nah Ini ada ini Ada ini Supaya kamu bisa lihat Iya boleh Nih ada ini kan Ini teman-teman Nah Oke Ayo Di halaman Masbah Kita dapat melihat Masbah korban bakaran Dan Basko Pembasuhan Kita masuk Ke dalam Kaabah Di dalam Kaabah Ada dua bilik Satu Bilik Maha suci Kita masuk ke Bilik mahasuci Di dalam Bilik mahasuci Ada Tujuh kaki Dian Tunggu tunggu Bilik suci dulu Rosia Itu masih di bilik suci Sayang Masih di bilik suci Nanti di bilik mahasuci Cuma satu Yang banyak-banyak itu Dibilik suci namanya Di bilik suci Kita dapat melihat Tujuh kaki Dian Dan Meja roti Dan di bilik mahasuci Kita dapat Melihat Dua malaikat Dua malaikat Penjaga dengan Ada kotak emas Ada kotak emas Dan Di dalamnya Ada tongkat 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 Musa Dan Sepuluh Kemana Dua long batu Yang isinya Sepuluh Kemana Oke Niko tadi sudah kan Niko Niko tadi Mem sudah suruh ya Oke Sudah Oke Mem lupa Mem belum tandai Disini Oke Dengan demikian Berakhirlah pelajaran agama kita Udah selesai semua Cikata menceritakan Apa yang kamu sudah buat Tentunya Pada saat kamu Membuatnya kamu baca dulu Jadi kamu Baca Buat Dan ceritakan kembali Itu lebih paham Nanti pada saat Ditanya Ada apa Di dalam Bilik yang mahasuci Kamu bisa jawab Di bilik yang mahasuci Ada sebuah Taput perjanjian Dia berupa Kotak emas Yang diatasnya Ada dua Malaikat penjaga Dalam taput Perjanjian itu Ada dua Loh batu Ada gunungan kitab Dan ada Tongkat arun Bisa ceritakan Bisa jawab Karena sudah Dibaca Digambar Dan diceritakan kembali Itu harapannya Oke Demikian Pembelajaran kita hari ini Mem sudah ditunggu Untuk piket di sana Di ruang utama Kita akan Sudahi pembelajaran hari ini Kita akan sama-sama berdoa One, two, three Bapak di surga Kami bersyukur Kepadamu Tuhan Buat pertemuan kami Hari ini Melalui virtual Biarlah kiranya Segala sesuatu Yang kami lakukan Hari ini Tuhan Boleh berkenan Di hadapanmu Menjadi berkat Kepintaran Bagi anak-anak kami Dan menjadi berkat Bagi ambil Bapak di surga Kami akan melanjutkan Kegiatan kami Dengan bermain Ataupun melakukan Aktivitas lainnya Tuhan jagai kami Selalu anak-anak kami Tuhan Kami tetap serahkan Kepadamu Berikan kepada mereka Pertumbuhan yang sempurna Kepintaran dari surga Dan juga berikan Kepada orang tua Tuhan Kesabaran Boleh Anak-anak yang tua Telah taruhnya Pertemukan kami Kembali Di besok hari Tuhan Kami akan mengadakan Kelas kembali Berkati kami Dengan berkat Kesehatan Jadilah Kehendak Motas kami Bapak dalam nama anakmu Yesus kami telah berdoa Dan mengucap syukur Amin Oke Sampai ketemu Semuanya Besok jam 8 Semuanya tunggu disini Cewek-cewek Berkati aja dulu Cowok-cowok disini Nanti Tunggu sampai Perempuan tua Kenapa Selin Kenapa Kartunya kapan diambil Kartunya terserah kamu Setiap hari Ada orang di sekolah Boleh kamu Terserah Kapan kamu mau ambil Ambil Ada di sekolah Di Ibu Nofemi Atau di kepala sekolah Silahkan ambil kartunya Di Ibu Nofemi Oke men Mau Perempuan keluar dulu Oke men Aku nanti Terima kasih.